selamat menikmati dan buat teman-teman yang belum follow instagram saya silahkan di follow di at camojib oke nah disini ada sebuah kesan daripada teman-teman sekalian yaitu tom yum seafood special to one oke disini saya baru lihat ya dan ada tulisannya juga tahve dan anak yatim oke to one kami subscriber daripada 192k ya dan ini masya Allah berarti ini to one to one itu berarti apa ya guys to one itu apa to one oke mungkin atok tuan atau one itu nama dia eh buku betul lah mungkin to one ya kan atok macam tu oke ini atok one kami oke so jom kita tengok guys ini tom yum special seafood to one oke perbagai jenis seafood wah mantap ni pasal tom yum itu masih saya suka kan so jom langsung saja guys saya nak tahu lah macam mana resepi ataupun macam mana pembuatan daripada seafood tom yum ini guys jom kita tengok videonya let's kill assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini to one namasa tom yum seafood ala restoran masya Allah kita tengok pahala kongsi bersama to one kami jangan lupa di subscribe guys support terus guys sejak lagi ada 200.000 subscriber nah lah oh kerang guys eh ketam nanti kita nak siang ya weh kepiting oke banyak sangat lah besar weh besar-besar tengok sotong sotong weh sedap nih sotong saya suka sangat eh papaya dibungkus eh cepat matang lah ya satu demi satu betul-betul ini kena bersihkan kita buang perut dia buang perut dia punya dakwat buang perut dia punya gigi di sini tengah-tengah oke betul-betul hitam hitam ini juga kena bersihkan wish lagi kita basuh oke ini pengerjaannya sangat lama guys betul oh biar macam itu oke betul-betul-betul ini kalau udang macam ni dah bersih dah oke dah kita makan tapi kalau masih ada perut dia dia macam bunuh dia macam tai-tai tu itu buat kolesterol singgi guys kita bilas oke bila lagi dah berapa kali dah ni betul-betul kita bilas dia sewewe betul-betul bersih dan suci ini pun sama oke alhamdulillah oke mula-mula tewan jaga air lu oke air dulu ya kalau gak ada air bukan bomnya oke air pun dah panas kita masukkan bawang bawang oke 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 jahe ya jahe bawang putih bawang putih oke dah ketuk-ketuk serai diketuk-ketuk oke itu berarti cili api masukkan keret dulu oke obatnya mudah ya bagi banyak oke jagung jagung baby jagung baby jagung masukkan paste tom yum oh ini yang tak punya saya beli ada tak ya aa ni dia rahasianya masukkan daun ketumbar ini bahan penting ke dahun apa ketumbar susah nak cari oke masukkan sedikit garam tak banyak-banyak sebab dia menyapis pun dah ada garam aha betul masukkan sotong woi kita masukkan udang masya Allah lala lala itu lala itu apa ya sini kan kerang gitu guys ya Allah bawang holand yang dihiris pulat bagi dia manis aa susu cair tom yum spesial oke tom yum spesial macam ni susu untuk biar sihat air limau ni betul biar tamis dia ada masam buat macam tu lah nanti kacau orang ancur pulak wuh nak tengok guys macam mana kalau dah jadi ni tomat tu kita masukkan tomat oke tomat masuk sot je pendawan lady masuk sot je oke ni jam apa nama tu inoki jamur inoki dah kacau 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 tom yum spesial bersih to'an dah pun siap untuk diedar oke dah siap ya Allah Alhamdulillah oh Masya Allah aha weh bisang cantik sangat ni Masya Allah hey sedak Masya Allah Masya Allah dia bagi bagi ke tahfid dan anak yatim guys Masya Allah sangat mulia ni inilah kebiasaan orang Malaysia guys berbagi dengan anak-anak tahfid dan juga anak-anak yatim ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah terharu guys Masa-masa saya mondok dulu macam ni juga lah Allahu Akbar rindulah masa-masa mondok dulu sebab memang seronok tau tapi memang betul lah seronok masa kita dah keluar tapi masa dikat pondok tu dah macam wah Masya Allah ni kalau dekat Arab guys makan ni macam ni inilah contoh yang baik makan bersama-sama tapi ya betul lah memang kalau kita tak banyak makan ok tapi kalau ada kawan yang banyak makan aduh tak kebahagian kita Masya Allah ohi nasi dia nasi macam biryani ya maksudnya beras dia basmati basmati apa ini basmati basmati Masya Allah Masya Allah budak-budak diajarkan macam ni sangat-sangat bagus sekali guys dalam kebersamaan macam tu ini juga makan macam ni merupakan apa ya suatu kebiasaan kebiasaan dimana bangsa-bangsa Arab macam tu ini dah biasa woooooo 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 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim Masya Allah woi budak-budak senang sangat ya Allah di bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim amin yang di waa amin 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 menyenangkan sekali kalau kita tengok anak-anak budak-budak Oconi guys ya Allah senang ini adalah mengajarkan kebersamaan ya Masya Allah sangat-sangat sama-sama sama-sama mau bersama kami untuk melakukan amal hanya subscribe dan share Allahuakbar pahala kongsi bersama Tokwan kami alright guys selesai videonya so itulah tadi Tomyam seafood special Tokwan berbagai jenis seafood untuk anak tahfiz dan juga anak yatim so memang itulah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia yang saya tahu macam itu dan ramai juga yang berkongsi kepada saya juga untuk anak-anak pondok kat sana di kampung saya yang mana Masya Allah mereka tu tak pernah berfikir macam tu lah maksudnya apa ya kita tengok bahwasannya mereka tu orang-orang Malaysia kawan-kawan semua ni kalau nak bersedekah tu dia akan cakap santri cakap berapa anak-anak kat sana berapa yang mengaji kat berapa nah dia bagi je bagi je bagi je macam tu so terima kasih banyak buat orang-orang yang sudah bantu buat orang Indonesia dan juga orang Malaysia yang sudah membantu kita dalam istilahnya ya tetap istiqomah dalam mendidik anak-anak santri-santri kami dan itu di kampung saya guys jadi adik saya yang memang apa nama tu menghandle ataupun memimpin kat sana kalau saya dekat Solo dengan keluarga-keluarga saya macam tu saya hanya pantau je dan membagi masukan-masukan macam tu dan ada juga channel YouTube daripada pondok pesantren saya tu iaitu Ma'ad Sabi'la Rashad Alhamidi jadi disitu teman-teman nanti saya sertakan linknya di bawah macam tu so ya Masya Allah kita tengok ni Tok Wan sangat-sangat mulia dan sangat-sangat Masya Allah sangat-sangat luar biasa lah kita tengok dan berbagi pahala dan berkongsi pahala untuk kita semua saya seronok macam nak share video ni saya macam seronok sangat sebab apa dapat membantulah daripada Tok Wan kami ya kan dan kawan-kawan semua untuk tahu channel Tok Wan kami ada channel yang agar kita membuat pahala macam channel-channel dakwah tu kan berpahala dan ini juga kalau kita nak berpahala sama dengan channel saya juga kalau kita nak dapatkan pahala kena subscribe kena like sebab sebagian daripada pendapatan daripada channel ni saya akan bagikan kepada pondok pesantren saya dan juga kawan-kawan sekalian daripada Tok Wan ini dia bagikan setiap masakan-masakan dan makanan itu lagi baik untuk kita sedekai kan makanan apa sedekai yang paling baik adalah bagi makan anak-anak yatim bagi makan anak-anak miskin bagi makan anak-anak yang belajar bagi makan orang-orang yang memerlukan ataupun kelaparan itu sangat-sangat bagus sekali sebab itulah disunahkan Rasulullah SAW kita bersama dengan anak-anak yatim anak-anak orang miskin macam tu sebab apa agar kita boleh berkongsi macam tu dengan mereka dan Allah SWT sangat suka kepada orang yang senang biasa menolong Allah nak menolong kita kita kena menolong sesama kita macam tu ok terima kasih dah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa guys di subscribe Tok Wan kami agar supaya boleh dua ratus ribu subscriber tiga ratus ribu subscriber dengan tu kawan-kawan dah berpahala tau kita berkongsi pahala kepada mereka semua terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax